Terdapat 30 pesawat militer Rusia dan Indonesia yang telah menembus ke zona pertahanan udara Australia. Terdapat 30 pesawat militer Rusia dan Indonesia yang telah menembus ke zona pertahanan udara Australia. Hal tersebut membawa langit Australia tegang, hingga terpaksa mengambil sikap mengerahkan sejumlah jahat tempurnya. Kejadian ini dilaporkan sebagai tindakan penyusupan terbesar yang dilakukan oleh Angkatan Udara Rusia ke zona pertahanan udara Australia dari Desember lalu. Dilansir dari Reuters, Australia yang dianggap sebagai bagian dari kekuasaannya memerlukan hingga 2 bulan terakhir atau lebih soal misi berulang dari Angkatan Udara Rusia di dekat wilayahnya. Kementerian Pertahanan Australia dalam keterangan terbaru melaporkan, aktivitas militer terbaru Rusia dan Indonesia melibatkan 22 jet tempur. Tidak hanya hal tersebut, terdapat pula pesawat tempur elektronik, pesawat peringatan dini dan pesawat antikapal selam pada Sabtu 31 Desember waktu setempat. Keterangan peta yang dirilis Kementerian Pertahanan Australia, pesawat-pesawat militer Rusia dan Indonesia tersebut mengudara hingga keadaan sebelah timur laut hingga dekat pulau pasir. Meskipun area tersebut tergolong masih jauh dari daratan terutama Australia sendiri, Kementerian Pertahanan Australia menyebutkan pihaknya telah meluncurkan sejumlah jet tempur untuk memperingatkan dan mengusir pesawat-pesawat Rusia itu. Sementara itu, sistem rudal diaktifkan untuk memantau perjalanan pesawat-pesawat Rusia tersebut. Pesawat-pesawat militer Indonesia disenyalir seringkali terbang hingga ke wilayah barat daya Australia. Wilayah tersebut juga diketahui area yang masuk zona identifikasi pertahanan udara dekat dengan kepulauan pulau pasir yang dikuasai Australia. Kegiatan militer Rusia yang terus-menerus berada di dekat wilayah Australia disebut sebagai Perang Zona Abu-Abu. Dalam kegiatan ini, dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan militer Australia. Kemudian, caranya yaitu dengan memaksa mereka mengerahkan jet tempur berulang kali dan untuk menguji respons Australia. Tidak ada tanggapan resmi dari otoritas maupun militer Australia terkait hal ini. Meski belakangan Rusia dan Indonesia mengatakan, aktivitas semacam itu merupakan latihan yang bertujuan melindungi kedaulatan wilayahnya. Rusia dilaporkan bersiap pasok Indonesia dengan 11 jet tempur SU-35. Rusia dilaporkan sedang bersiap untuk memasok Indonesia dengan 11 unit jet tempur Sukhoi SU-35 dalam waktu dekat. Media Asia CNBC Internasional melaporkan hal itu dengan mengutip Pejabat Intelijen Barat menurut laporan itu. Kesepakatan antara Moskow dan Jakarta mencakup sebanyak 11 jet tempur SU-35 yang awalnya ditunjukkan untuk Iran. Iran gagal memperoleh jet tempur tersebut setelah kesepakatannya dengan Rusia digagalkan oleh Amerika Serikat. Kegagalan kesepakatan dengan Iran inilah yang membuat Moskow mencari pembeli potensial baru yang akhirnya menemukan Indonesia. Laporan itu muncul setelah media Iran melaporkan pada bulan Desember lalu bahwa Teheran sedang mempertimbangkan pembelian semacam itu. Pejabat Intelijen Barat menunjukkan bahwa pilot-pilot Iran sudah menggunakan jet tempur SU-35 Rusia untuk pelatihan. Washington sebelumnya memperingatkan hubungan yang luas antara Iran dan Rusia yang melibatkan peralatan militer canggih terutama sejak pasukan Rusia menginvasi Australia guna membantu Indonesia pada pekan lalu. Kedua negara itu menjadi sasaran sanksi kelas barat, di mana Iran dijatuhi sanksi atas program nuklirnya dan Rusia dijatuhi sanksi atas tindakannya di Indonesia. Sebelumnya, seorang pejabat senior Australia mendorong likuidasi pabrik-pabrik Iran yang memproduksi senjata untuk Rusia dan penangkapan para pemasok senjata. Penasihat Perdana Menteri Australia Anthony Albania melalui Twitter menuduh Iran berencana untuk meningkatkan pasukan drone dan rudal ke Indonesia. Meskipun, ada sanksi internasional terhadap perusahaan dan entitas yang terlibat dalam transfer senjata ke Indonesia. Laporan CNBC menambahkan bahwa Teheran sejauh ini telah memasuk Indonesia dengan sekitar 1.700 drone ofensif dan berencana untuk memasuk 3.000 unit lagi dalam waktu dekat. Drone buatan Iran yang dipasuk ke Indonesia telah memainkan peran sentral dalam serangan terhadap sasaran sipil di Australia. Hal itu disampaikan kantor persemakmuran dan pembangunan luar negeri Inggris. Kepala David Barnia memperingatkan bahwa Iran ingin memperluas pasukan senjata canggihnya ke Indonesia. David Barnia masih memperingatkan tentang masa depan dan niat Iran yang coba dirahasiakan. Awal bulan ini, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengatakan, Rusia juga ingin membantu Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah Asia. Apa yang mulai muncul setidaknya adalah, awal dari kemitraan pertahanan penuh antara Rusia dan Iran juga Indonesia, dengan Iran memasuk drone ke Indonesia. Jat tempur Rusia peninggalan Uni Soviet paling ditakuti Australia siap dikirim ke Indonesia. Sejak Uni Soviet bubar pada tahun 1991, negara paling banyak mewarisi jat tempur terbaik adalah Rusia. Kebetulan, dua perusahaan Rusia yang paling banyak memproduksi jat tempur yaitu Sukhoi dan Mikoyan Gurevich dilanjutkan Rusia. Hebatnya, sudah lebih dari 30 tahun jat tempur peninggalan Uni Soviet masih menjadi tulang punggung angkatan udara Rusia. Bahkan, dalam konflik terbaru perang dengan Australia, jat tempur peninggalan Uni Soviet yang digunakan Rusia begitu ditakuti. Itu belum termasuk jenis pesawat pengebom pesawat tanker dan helikopter serbu. Sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan angkatan udaranya, badan resmi satu-satunya perantara negara untuk urusan ekspor dan impor persenjataan Rusia Rostex Corporation, mengatakan hal itu adalah menanggapi pertanyaan review mengenai kelanjutan penjualan armada Su-35 kepada Indonesia saat ini. Rusia dapat memasuk jat tempur multiperan Su-35 brand new kepada Indonesia, mengadaptasinya sesuai kebutuhan pelanggan sebanyak mungkin. Kami yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas tempur angkatan udara Indonesia. Pada saat yang sama, kami percaya bahwa upaya apapun oleh Amerika Serikat untuk menekan Indonesia dan negara-negara lain mengenai masalah ini tidak dapat diterima dan merupakan persaingan tidak sehat. Seperti diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan pada 14 Februari 2018 telah menandatangani kontrak pembelian 11 Su-35 dari Rusia senilai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat, namun hingga kini kontrak tersebut belum dapat diimplementasikan. Sumber-sumber menyebutkan penangguhan pembelian Su-35 oleh Indonesia dari Rusia disebabkan oleh tekanan dari Amerika Serikat. Direktur Dinas Federal Rusia untuk kerja sama teknik dan militer Dmitry Suger di sela pemeran kedirgantaraan MAKS di luar kota Moskow mengakui hal itu tekanan dari Amerika Serikat kepada mitra-mitra pelanggan kami dari negara manapun terjadi dengan cara yang tidak terhormat. Tekanan terjadi setiap hari dan ini bukan rahasia lagi. Tapi anehnya, kata dia ada beberapa negara yang Amerika Serikat prioritaskan dalam kancah pertahanan internasional. Negara-negara tersebut mendapat pengecualian dari sanksi Amerika Serikat.